Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat anak-anak Ingat motor kita SDPD 1 Kita mau kita bisa Fokus sukses Ya kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan Mencoba belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Baiklah kita kembali kepada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 2 Manusia dan Lingkungan Dengan KD 3.1 Mengidentifikasi Karakteristik geografis Indonesia Sebagai negara kepulauan Atau maritim dan agraris Serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi Sosial budaya Komunikasi serta transportasi Kali ini kita akan mempelajari tentang Cuaca dan iklim Cuaca adalah Kondisi udara yang terjadi Di suatu daerah Atau wilayah dalam periode Waktu tertentu Cuaca hanya terjadi Dalam waktu singkat Yaitu Hanya beberapa jam Yang disebabkan oleh Adanya perbedaan suhu Dan kelembaban Atau tingkat kebasahan udara Sedangkan iklim Adalah Kondisi rata-rata cuaca Pada suatu wilayah yang sangat luas Dalam periode waktu yang sangat lama Iklim terjadi dalam waktu yang lama Umumnya 11 sampai 30 tahun Yang disebabkan oleh Letak geografis dan topografi Suatu wilayah Yang mempengaruhi posisi matahari Terhadap daerah di bumi Beberapa macam iklim Antara lain Satu Iklim tropis Terletak antara Garis 0 derajat Sampai 23,5 derajat Lintang utara Atau lintang selatan Ciri-ciri iklim tropis Suhu udara Rata-rata tinggi Karena matahari Selalu vertikal Atau berada di atas Garis katulistiwa Ya Yang kedua Iklim subtropis Terletak antara 23,5 derajat Sampai 40 derajat Lintang utara Atau lintang selatan Daerah ini Merupakan peralihan Antara iklim tropis Dan iklim sedang Ciri-ciri iklim subtropis Adalah Terdapat Empat musim Yaitu Musim panas Dingin Musim gugur Dan musim semi Dan yang ketiga Adalah iklim sedang Terletak di antara 40 derajat Sampai 66,5 derajat Lintang utara Dan lintang selatan Ciri-ciri iklim sedang Adalah Banyak terdapat Gerakan-gerakan Udara Siklonal Tekanan udara Yang sering Berubah-ubah Arah angin Yang bertiup Berubah-ubah Tidak menentu Dan sering terjadi Badai Secara Tiba-tiba Ini di iklim sedang Sedangkan yang keempat Ada iklim dingin Atau iklim kutub Terletak Antara 66,5 derajat Lintang utara Sampai 90 derajat Lintang utara Dan 66,5 derajat Lintang selatan Sampai 90 derajat Lintang selatan Ciri-ciri Iklim kutub Adalah Musim dingin Berlangsung Lama Dan musim Panas Yang sejuk Berlangsung Singkat Suhu Terus-menerus Rendah Sekali Sehingga Terdapat Salju Abadi Nah Disini kita Lihat Macam-macam Iklimnya Disini sudah ada Semacam Global Ada daerah Iklimnya Ini adalah Garis Katulistiwa Atau Lintang 0 derajat Nah Daerah sini Dari 23,5 derajat LU Atau 23,5 derajat LS Ini mempunyai Iklim tropis Yang warna hijau Iklim subtropisnya Yang warna kuning Iklim sedangnya Yang berwarna Biru muda Dan iklim kutubnya Daerah sini Ya Nah ini Tadi penjelasannya sudah Ciri-cirinya ya Berikutnya Perbedaan cuaca Dan iklim Nah Yang pertama Ilmu yang mempelajarinya Ini beda Kalau cuaca Namanya meteorologi Kalau iklim Namanya klimatologi Daerah cakupannya Kalau cuaca sempit Iklimnya Luas Pengamatannya Ini Sekitar 24 jam Atau Setiap hari Bahkan sehari-hari Dalam satu jam Terkadang Waktunya juga berubah-ubah Tapi biasanya Sampai 24 jam Sedangkan iklim 11 sampai 30 tahun Sifatnya Mudah berubah Kalau iklim Sulit berubah Membuat perkiraan Cuaca Mudah Karena Setiap saat Bisa kita Buat perkiraannya Ada perkiraan setiap hari Tapi kalau iklim Sulit Kalau masa berlaku Pengamatannya Ini sebentar Kalau iklim Lama Hasil pencatatannya Setiap hari Kalau yang iklim Hasil rata-rata Cuaca Contoh cuaca Cuaca pada pagi hari ini Dibalipapan hujan Dan diperkirakan Cuaca pada sore hari Cerah Nah ini tidak sampai Hujan setiap hari Bisa saja Tetapi juga Bisa saja Waktunya tertentu Contoh yang kedua Cuaca di Samarinda Pagi ini cerah Diperkirakan siang Cuacanya berawan Nah ini setiap hari Ada perubahan-perubahan Kalau iklim Nah ini Negara dengan iklim tropis Ini ada Indonesia Brazil Kamerun Sambia Negara yang beriklim Subtropis Ini ada negaranya Ada Jepang Korea Selatan Maroko Uruguay Amerika Serikat Tapi ini sebagian Karena ada Amerika Serikat ini Luas banget Ada juga yang beriklim Sedang dan Yunani Kemudian Negara Dengan iklim sedang Ada Inggris Perancis Jerman Denmark Uzbekistan Mongolia Sedangkan daerah Yang beriklim kutub Negaranya adalah Finlandia Eslandia Denmark Sweden Norwegia Amerika Serikat Kanada Ya anak-anak ya Semoga bisa dipahami Alhamdulillah Hari ini Pembelajaran Sudah selesai Semoga Kalian bisa Memahaminya Dengan baik Dan sampai Ketemu lagi Di pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati